Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di acara workshop Masterclass 2020. Perkenalkan, nama aku Gaby dari Angkatan 19 sebagai moderator pada acara hari ini. Workshop kali ini akan dibawakan dengan tema How People Talk About Communication. Alasan diambilnya tema tersebut ialah untuk menyadarkan seseorang bagaimana cara berkomunikasi yang benar dengan berkaca melalui cara masing-masing pribadi berkomunikasi kemudian memperbaiki dan meningkatkannya. Karena dalam komunikasi tidak hanya dipandang oleh satu sisi saja, melainkan sisi lainnya juga. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita mengikuti beberapa peraturan yang akan aku bacakan. Yang pertama, silakan on mix selama acara berlangsung. Jangan lupa dipakai virtual backgroundnya ya teman-teman. Yang kedua, persiapkan alat tulis bila dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, pastikan untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk join Google Classroom workshop kali ini ya teman-teman. Sekarang, segitu saja untuk aturannya. Oh iya teman-teman, untuk workshop kali ini itu akan direcord ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut kedua narasumber kita, Kak Isha dan Kak Andi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin. Kita kenalin dulu ya, pertama-pertama. Aduh, pertama-pertama. Aduh, dari awalnya udah salah nih. Kacau nih. Oke, kenalan dong. Ini foto aku, kayak agak terlihat sangat jauh ya dibandingkan sekarang. Jadi, buat teman-teman yang mungkin lupa siapa ini ya. Saya Gezia Hefania. Saya Matematika 2017. Dan di sini saya lagi mau jadi ketua himpunan. Saya lagi mau jadi narasumber karena dipanggil ternyata untuk jadi narasumber berkomunikasi. Di sini ada pengalaman kemahasiswaan saya. Kalian bisa lihat di sini. Kayaknya kalau pakai saya, aku, kamu, kayaknya agak... Ini ya, kita non-formal aja di sini ya. Oke, sama gue Gezia. Ini pengalaman kemahasiswaannya bisa dilihat di sini. Kalian bisa lihat itu ya nggak terlalu banyak juga lah ya. Cuma satu slide aja. Dari sini memang lain di sini saya juga... Gue sering jadi MC atau pengisi acara untuk di beberapa acara gitu. Biasanya kayak siap jurusan 2018, kebetulan gue jadi MC-nya. Terus sampai situ, pada saat risu day atau enggak, pada saat... Ya, macam-macam lah. Pokoknya ada beberapa acara yang memang gue pernah jadi MC-nya gitu. Kalian juga bisa lihat mungkin di YouTube KMP SMA. Kalau penasaran di proker-proker apa aja, kalau ada muka saya, berarti saya jadi MC. Oke, wow. Cakep sekali. Oke, teman-teman. Ini ceritanya nggak dilempar dulu nih sama Kak Ges. Langsung aja aku mulai nih. Padahal tadinya aku mau ngomong terima kasih loh. Udah siap-siap mulut ngomong terima kasih, ternyata langsung aja. Oke deh. Oke, teman-teman. Halo. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Tetapi saya yakin dan percaya kalian dalam keadaan tidak baik-baik saja karena kuliah online. Oke. Aku rasa untuk sesi perkenalan ini mungkin bisa dikatakan sebuah sesi formalitas ya. Karena saya yakin dan percaya kalian semua sebuah yang besar udah kenal sama saya. Bukan kepedean sih. Bukan merasa terlalu famous juga. Cuman logikanya tuh gini. Matematika umpar itu kan sangat memegang erat tradisi dan budaya serta persona Indonesia yang sangat kekeluargaan gitu kan. Nah, otomatis dengan segala broker yang ada kita semua juga aktif dalam broker tersebut gitu loh. Jadi aku rasa sangat kecil kemungkinannya untuk tidak saling mengenal. Oke. Tapi di sini ada anak 20 ya. Oke deh. Kalau gitu aku kenalin aja. Ya, nama aku Andi Putra. Ya, kalian boleh panggil aku Andi. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak tuntutan untuk panggilan ini selama kalian masih berada di jalan yang benar ya. Bisa diterima oleh hati nurani saya. Terus juga bisa mengkondisikan emosional saya. Jadi terserah kalian pakai saja nama panggilan yang kalian buat. Terus di sini saya juga nggak mau kalah sama Kak Gezia barusan. Ada pengalaman broker ya. Ya, mungkin nggak sampai satu slide kurang dikit ya. Saya masih punya waktu untuk penuhin satu slide. Kalian bisa lihat di sana. Mungkin akan saya bacakan satu persatu. Tetapi sama halnya dengan yang disampaikan oleh Kak Gezia barusan. Aku juga biasanya aktif dalam menjadi seorang MC dalam beberapa kegiatan. Ataupun seperti sekarang saya juga aktif berperan untuk semacam beginilah. Oke. Perkenalan aja panjang banget ya. Oke deh. Yaudah lanjutin. Silahkan dilanjutin oleh Kak Gezia. Selama workshop ini berlangsung, kita akan menggunakan beberapa platform. Mungkin selain dua yang ada di slide ini, nanti kalian yang udah jelas ada di sini, kita sekarang berkumpul semuanya dengan sangat gembira. Sepertinya muka-mukanya ini bergembira semua. Kita akan memakai tiga sebenarnya. Zoom, Line Group, sama Google Classroom. Nah, kenapa kita pakai ini? Line Group itu akan kita pakai untuk ngobrol. Kalau misalkan nanti di luar dari kita presentasi di sini, atau kita belajar di Zoom ini, kalian ada mau bertanya, atau mungkin ada mau sharing, kalian bisa ngobrol di Line Group. Pokoknya, kan ini kita ngomongin komunikasi ya. Jadi, kita harus menggunakan semua platform yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi. supaya memperlancar latihan kita dalam berkomunikasi. Nah, terus yang kedua, kita juga pakai Google Classroom. Kenapa? Karena namanya juga workshop. Kalau seminar doang, kalian cuma ngobrol dari kita. Tapi, kita nggak mau kayak gitu. Kita maunya kalian juga ada proyek, praktek yang kalian benar-benar mempraktekan apa yang udah kita pelajari nih bareng-bareng. Oke, nextnya, tadi kan gue sama Andi udah kenalan nih. Nggak seru kalau misalkan kalian sendiri juga nggak kenalan gitu kan. Makanya, gue akan panggil nama kalian satu-satu. Tolong kalian on cam dan on mic dan kenalin diri kalian. Santai aja, karena di sini kita nggak formal-formal banget. Terus nanti mau ngomong gue, lu pokoknya seasiknya diri sekalian aja. kasih tau apapun yang kalian mau ngomongin. Mungkin nama kalian, kalian dari angkatan berapa, terus habis itu hobi kalian apa, terserah. Dalam waktu ya singkat-singkatan jangka. Nah, ini kebetulan anak-anaknya juga banyak. Oke, gue mulai aja ya. Sebentar. Dari Abel Angelo. Abel Angelo mau ngomongin. Kayaknya stop share dulu ya. Oke. Abel Angelo, boleh on mic dan on cam. Halo semuanya, peringkatan nama aku Abel Angelo dari angkatan 19. Di acara ini, aku sebagai ketua acaranya untuk di acara workshop pada hari ini. Dan, ya sebenernya gak tahu apa lagi. Aku juga pengurus rimpunan Angkatan 19. Yang haruskan untuk ikut workshop juga pada kegiatan hari ini. Sekian dari perkenalanku. Terima kasih semua. Gak kelihatan ya? Terserah. Oke, thank you, Bel. Oke, langsung next aja ya. Biar cepat. Anastasia. Anastasianya pake H. Anastasia. Dari kayaknya anak medkom nih. Halo semua. Perkenalkan, aku Anastasia dari angkatan 19. Di masterclass, aku juga sebagai panitia di masterclass. Tapi juga ikut workshop ini karena emang diharuskan untuk angkatan 19. Dan diharuskan untuk pengurus himpunannya. Sekian aja dari aku. Terima kasih. Oke, ini kayaknya muka-mukanya muka-muka terbeban ya. Jangan beban dong guys. Ini kita kan santai. Kita disini have fun aja gitu. Seenggaknya jangan kejujur amat kali ya. Oke, next ya. Next ya tadi nih, yang udah gak buka acara nih. Anastasia, Gabby. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku, Gabby. Dari angkatan 19 juga. Disini aku gak ikut masterclass. Gak jadi himpunan juga. Cuman aku aktif di prok lain aja. Sekian. Oke. Next kita ke Brian Amadeo. Halo semua. Nama gue Brian. Dan sekarang gue disini jadi staff humasnya di poker masterclass ini. Dan gue anggota himpunan divisi Hubinsos. Oh iya, gue angkatan 19. Thank you. Oke. Next. Christian Sunggoro. Halo. Gue Christian. Gue sebenarnya itu kayak gak pernah ikut broker atau apapun. Ini gue ikut workshop ini aja. Gue cuma karena kayak penasaran aja sih rasanya kayak apa gitu. Kayak gitu deh. Oke. Ternyata rasanya coklat atau stroberi? Apa? Ternyata rasanya coklat atau stroberi atau rasa apa nih? Atau rasa yang pernah ada? Ayam bawang, mie goreng? Oh. Oke. Nanti silahkan rasakan sendiri ya. Oke. Next kita ada Claudie Kalista. Odot. Ini Odot. Halo semuanya kenalin. Aku Claudie. Aku anggota Hubinsos sama panitia juga di workshop ini. Aku juga angkatan 17. Thank you. Oke. Thank you. Next-nya Elaine. Kayaknya Elaine gak perlu disebutin nama panjangnya. Karena kayaknya Elaine cuma satu-satunya kayak gini. Silahkan Elaine. Iya. Halo. Nama saya Elaine. Di masterclass ini aku sebagai sekretaris. Terus juga dihimpunan sebagai sekretaris. Makanya jadi ikut workshop ini juga. Karena emang diwajibkan ya. Terima kasih. Oke. Kejujurannya masih ada ya. Berhasil lihat makanya tapi setan. Siapa sih itu yang nyuruh? Aduh kacau tuh orang. Oke. Next ada Enrico Eliasandra. Halo semuanya. Nama gue Enrico. Di masterclass kali ini. Gue jadi anak acaranya. Terus juga gue anak mat 19. Terima kasih. Oke. Thank you Enrico. Selanjutnya Felicia Angelica Inonsia. Ini sering kalian ketemu nih. Di matplot nih. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Felicia. Dari yang kata 19. Yang kayak Kak Gisir bilang. Mungkin kalau yang rajin nonton matplot. Dari posternya denger suara aku. Sekian aja. Terima kasih. Akhirnya ketahuan ya. Mukanya yang ngerjain matplot ini siapa gitu ya. Dari kemarin tuh udah berapa episode tuh yang sebenernya suara soalnya doang. Oke. Thank you Felicia. Selanjutnya. Wah ini anak layan matplot. Familia. Halo halo. Jadi perkenalkan nama aku Camilia. Dari Medkom Himpunan Angkatan 19. Salam kenal. Oke. Thank you Fem. Next ada George Darwin. Ini mentor tau gak salahnya. Halo ya. Perkenalkan nama gue George Darwin. Biasa dipanggil Darwin. Dari Matematika Angkatan 19. Proker yang gak ikut proker ini sih. Gak ikut sepanitianya. Cuman peserta aja. Oke. Thank you George. Ini sebenernya sekalian saya sebagai kahim itu jadinya kalian tuh kayak ngetes ya. Kira-kira kahimnya kenal atau enggak nih sama anak-anaknya nih. Oke. Next ada. Wah ini kepala dari anak-anak 20 nih. Ivan Hartana. Ivan mana nih Ivan? Oh ya halo kak. Halo semua. Perkenalkan. Nama aku Ivan Hartana. Dari Angkatan 19. Aku dari Divisi Kemahasiswaan. Terima kasih. Oke. Next ada. Wah anak saya lagi nih. Joana Ayulia. Halo semuanya. Kenalin. Aku Jana Ayulia. Ini juga. Aku selagi. Tidak. Tidak. Masterclass. Dan juga. Eksong. Joana sih. Oke. Thank you Joana. Selanjutnya. Nah ini dia nih. Pelawak. Kelas Kakap. Dari. Angkatan 2019. Manzo Senjaya Budiman. Silahkan. Ya halo semuanya. Kedengaran gak suaranya? Kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran. Bagus. Jadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dulu gak pakai virtual background. Karena. Ada. Maksudnya. Saya ingin menggunakan virtual background. kenalin, nama saya itu Gil Manzo, ya bebasan mau panggil apapun terus angkatan RUJU makasih semua oke, yang terdengar makasih lanjut kaget oke, oke bahkan Zoom-nya itu mendukung dia untuk ngelawat oke, thank you Manzo, selanjutnya Marcella Purnawan Wijaya semua kenalin aku Marcella Purnawan Wijaya biasa dipanggil Sela aku juga staff impunan dari divisi olahraga thank you oke, thank you Sela selanjutnya Matthew Claudius Susantio ya, dan 19 ikut sebenarnya jadi peserta doang di workshop terima kasih oke, thank you Matthew ini yang sudah terpengar gampang jelas di perhimpunan belakangan ini ada Nadim Sukmakirana Nadim ya, halo perkenalkan namaku Nadim EMC ini gak ikut him ikut workshop juga karena beberapa kali jadi EMC terus ingin mati lebih baik oke, thank you Nadim selanjutnya ada oh, ini anak olahraga juga nih Ricky Wijaya halo semuanya kenalin aku Ricky aku juga anak staff divisi olahraga dari himpunan tahun ini itu aja dari aku thank you oke thank you Ricky next aduh, ini kayaknya kalau dia kenalan ini kayaknya bakal panjang banget nih soalnya anaknya cerewetnya ampun-ampunan nih Syarina Deborah baru sendiri mana nih orangnya nih Syarina halo kak nah, mana tuh oke, silahkan memperkenalkan dirimu dengan singkat tolong sambil ngerap oke, oke kenalin semuanya halo, selamat sore kenalin nama aku Syarina Deborah angkatan 2019 aku staff divisi kemahasiswaan salam kenal semuanya udah singkat kak oke ya, oke bagus singkat tadi barusan ya oke next kita waduh kita kedatangan ketua dari program kerja salam etis nih ada Stephanie Stella Chris Dianata iya halo semuanya gue Stephanie Stella Chris Dianata iya gue ada broker di salam etis sama di himpunan gue bantu di media komunikasi selamat kenal oke thank you step next wanya ada ada step ada step sekarang kita ke Stephen David yang punya acara silahkan halo kenalin nama saya Stephen David dari angkatan 2019 saya sebagai ketua pelaksanaan masterclass jangan lupa ikut acara masterclassnya terus ya sekian dari saya oke thank you step tetap ini ya tetap ada promosinya sedikit ya lanjut kita ke Thessalonica Santo oke juga nih halo semuanya kenalin aku Thessah dari angkatan 19 di himpunan aku sebagai staff media komunikasi salam kenal oke thank you Thessah next kita ada Vanessa Alexandra halo semuanya nama aku Vanessa Alexandra dari angkatan 19 salam kenal semuanya oke thank you Vanessa next wah ini kemarin dia jadi ketua pelaksana acara talk show matematika sampai ada penggemaran disitu ya dengerannya suaranya ya oke lanjut saja Fania Juliana halo semuanya aku Fania Juliana dari angkatan 19 disini sebagai staff dari bookdoc terus di himpunan sebagai staff dari akademik terima kasih oke thank you next kita ke Fania lagi ada Fania Rosali halo semuanya kenalin nama aku Fania Rosali bisa dipanggil Mia sorry sorry gak pake virtual background karena gak tau kenapa zoomnya error jadi connected terus gak bisa masuk room ini lagi di restart download aku anak 19 disini aku jadi pandirian masterclass jadi bendahara dan aku jadi himpunan juga di bagian divisi Ubinsos salam kenal semuanya oke thank you Fania Ros next kita ada wah ini anak olahraga juga nih Fera Andriani halo semuanya perkenalkan aku Fera dari angkat 19 juga sebagai staff divisi olahraga juga di himpunan terima kasih oke thank you Fera next kita ke wah ini mukanya nih udah gak asing banget buat kalian untuk anak 19 maupun anak 2020 sangat sudah tidak asing lagi bahkan kita tuh kalau bisa ngomong bosen ngomong bosen kita gak usah panggil aja ya kita lewatin dulu kali ya aduh tapi gak enak yaudah deh oke aduh malu yesui tongso mana yesui tongso oke silahkan memperkenalkan diri walaupun kita gak bosan mendengarkannya oke silahkan oke halo semuanya kembali lagi sama aku yesui tongso biasa dipanggil yesu aku dari angkatan 19 di pengurus himpunan ngajabat jadi staff kemahasiswaan salam kenal semuanya udah sekian kaget oke thank you so next kita ada ini anak 2019 yang terakhir nih yang ada di masterclass ini dia juga sudah terkenal sepertinya di kalangan anak 2020 menjabat sebagai waktu itu dia ngomongnya halo perkenalkan saya kit ketua siap 2020 oke silahkan halo semuanya perkenalkan aku Yolan Daniela dari angkatan 19 disini aku sebagai peserta workshop dan di kalau di aku aktif juga di dalam pengurus keimpunan aku menjadi staff dari divisi kemahasiswaan salam kenal semuanya oke thank you Yolan next kita akhirnya ke anak 2020 nih yang pertama ada Adrian Johannes halo semua perkenalkan nama aku Adrian Adrian Johannes biasa dipanggil Adrian angkatan 20 makasih oke thank you Adrian salam kenal juga next kita ada Agatha Marcella halo semua aku Agatha Marcella biasanya di panggil semuanya disini sebagai peserta thank you Agatha salam kenal next yang terakhir aku panggil ini kita biar kita seling-selingin aja dulu yang terakhir aku panggil adalah Agnes Yohana halo semua aku Agnes Yohana biasa dipanggil mana dari angkatan 20 oke thank you Agnes oke kita kenalannya sampai situ dulu supaya masih ada rasa-rasa penasaran sama anak-anak lain kalau dilihat disini partisipensinya sekitar ada 63an gue akan lempar dulu ke Andi gue akan share story lagi oke thank you terima kasih terima kasih oke sebelumnya maaf guys aku hobi banget perbaiki rambut aku kayak gitu karena kebetulan rambut aku tuh gampang berantakan kayak rumah tangga artis jadi mohon dimaklumin ya oke sebelum aku nyampein materi ini yang paling utama sebenarnya dari hari ini tentu kita harus mendapatkan ilmu ya setelah keluar dari zoom meeting ini aku pengen nyampein dulu acara kita ini sifatnya santai jadi saya harap kalian semua bisa menikmati acara ini dengan baik dan menyerap semua ilmu yang ada tapi tetap kalian harus tetap memperhatikan norma-norma dan etika yang mungkin tidak tertulis tetapi ya saya yakin dan percaya kalian semua sudah ngerti dengan semua hal tersebut oke langsung aja mari kita mulai siap oke next slide oke sebelum aku nyampein tentang yang sudah tampil yang di layar kalian aku pengen nyampein dulu ke kalian semua ya sebelum kita tahu teknik-teknik komunikasi tentu kita harus tahu dulu kenapa kita harus pinter dalam berkomunikasi kenapa kita harus mengetahui tentang teknik-teknik komunikasi atau mungkin kenapa kita harus menguasainya itu dikarenakan tentu kalian semua sudah tahu kita ini semuanya adalah makhluk sosial yang tentunya kita selalu berhubungan dengan orang lain yaitu salah satunya medianya melalui komunikasi ini tentu itu sangat penting dan juga komunikasi ini merupakan suatu kegiatan bagi kalian untuk menyiptakan suatu kondisi saling paham saling memahami tentang apa yang kalian diskusikan terhadap lawan bicara kalian baik itu publik ataupun secara personal itu nanti akan aku bahas oke selain itu juga tentu komunikasi ini bisa berguna untuk kalian misalnya memberikan informasi terus juga kalian untuk mengarahkan orang lain lawan bicara kalian gitu kan atau juga untuk memberikan sebuah pandangan atau supersuit bahasa kerennya jadi supaya kita itu bisa memberikan semua yang ingin kita salurkan itu bisa dipahami oleh lawan bicara kita pada intinya begitu oke eh sebelumnya ups sabar bung balik lagi dikit oke eh oh iya oke nah jadi seperti yang kalian udah bisa lihat konsep komunikasi ini sedikit materialistis banget oke yang pertama bentuk komunikasi ini ada dua yang pertama tentu ada verbal dan juga non-verbal mungkin kalau kalian berupa makhluk lain mungkin kalian ada cara lain saya tidak tahu tetapi manusia normal itu punya dua cara verbal dan non-verbal yang pertama itu verbal seperti yang saya lakukan sekarang ini termasuk verbal yaitu melalui lisan meskipun ini daring ya verbal ini bisa berupa lisan maupun tulisan ya kemudian bedanya dengan non-verbal artinya kebalikannya kebalikannya enggak ya ya pokoknya non-verbal itu gini non-verbal ini adalah suatu bentuk komunikasi yang kalian lakukan hanya dengan menggerakkan postur tubuh kalian misalnya misalnya mengatakan tidak dengan menggelengkan kepala atau mengatakan iya dengan menganggukkan kepala namun untuk non-verbal ini kasusnya sedikit khusus karena di setiap daerah itu akan berbeda contohnya kita menggeleng-gelengkan kepala di Indonesia mengatakan tidak tetapi ini menjadi iya di India jadi hati-hati kemudian yang kedua mengenai relasi jadi kepada siapa kita itu akan berkomunikasi bisa saja itu bentuknya ke personal misalnya seperti kalian curhat kepada sahabat sahabat kalian yang satu-satunya itu bahwa kalian putus nah itu termasuk personal kemudian yang kedua ada publik seperti yang saya lakukan sekarang ini termasuk publik di mana saya menyampaikan sesuatu kepada orang banyak di mana audiensnya itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sebanyak mungkin kemudian yang ke eh yang selanjutnya media yang bisa digunakan itu tentu banyak banget ya seperti suara tulisan gambar video nah media di sini maksudnya adalah ya seperti apa kita menyampaikan komunikasi tersebut ya melalui suara mungkin dari tulisan secara kita tulis melalui karakter tulisan gitu kan atau mungkin melalui gambar kemudian yang terakhir melalui video oke next nah ini seperti yang aku bilang tadi kenapa kita butuh komunikasi yang pertama seperti yang gue bilang tadi untuk memberikan informasi atau bahasa kernyata to inform ya oke jadi dengan berkomunikasi kalian itu bisa memberikan informasi yang sekiranya kalian itu udah tahu dulu tetapi orang lain belum tahu sehingga kalian pengen membuat mereka juga tahu gitu loh nah ataupun mungkin yang kedua kalian pengen mengarahkan mereka atau bahasa kerennya lagi to mobilize nah misalnya seperti saya sedang berbicara sekarang di hadapan kalian di di hadapan kalian atau enggak ya di PC kalian lah ya karena kalian lihat saya dari layar laptop kalian masing-masing atau mungkin HP to mobilize ini maksudnya seperti ini misalnya saya suruh kalian buka buku halaman sekian nah itu termasuk arahan yang diberikan melalui jalur komunikasi kemudian yang ketiga itu adalah to persuade to persuade ini adalah memberikan sebuah pandangan kepada di mana lawan bicara kita gitu loh supaya apa supaya apa yang kita sampaikan informasi kita kepada mereka ataupun selain informasi bisa saja yang lainnya mereka itu bisa menerima dengan baik apa yang kita sampaikan karena kita telah memberikan sebuah pandangan yang sekiranya cocok juga dengan mereka begitu oke itu fungsi dari komunikasi next ya kita ya kita disini notabene-nya semuanya adalah seorang mahasiswa mungkin aku bakal ngomongin tentang ruang lingkup yang lebih kecil dulu ruang lingkup kita sekarang ini adalah kampus otomatis yang paling kita sering ketemu itu adalah dosen teman entah itu teman yang baik buruk laknat atau semacamnya ya kita sering ketemu sama mereka kemudian juga mungkin orang-orang yang berparahan di kampus misalnya kita sering menyebutnya kalau 19 sudah tahu kalau 20 mungkin belum tahu pekarya jadi pekarya itu adalah orang yang bertugas di kampus kita misalnya itu menjaga kebersihan dan lain sebagainya nah itu lingkup kita sekarang sebagai seorang mahasiswa terutama kalian semua adalah mahasiswa umpar jadi itu dia tadi orang-orang yang saya sebutkan misalnya ke dosen ke dosen gimana sih kita harus berkomunikasi dengan mereka tentu ini menjadi sebuah pertimbangan haruskah kita formal semi-formal ataupun non-formal itu harus menjadi sebuah pertimbangan jadi formal, semi-formal, dan non-formal ini termasuk jenis-jenis komunikasi jadi untuk misalnya kepada dosen gitu kan itu harus dilakukan secara formal tujuannya apa itu adalah sebuah cara kita menghormati mereka dengan cara komunikasi yang baik kemudian juga kita di kampus juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sehingga membentuk suatu organisasi nah organisasi ini sebenarnya relatif itu boleh semi-formal ataupun non-formal ya atau juga kepada teman-teman kita ya ini biasanya non-formal lah ya tetapi diusahakan sebaik-baiknya lah ya seperti maksudnya ngomongnya itu yang baik-baik saja seperti itu oke next ya ini pengertian dari formal dan semi-formal terus juga ada non-formal pada intinya formal itu ya kalian pasti tahu semua formal itu pasti menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia raya merdeka yang baik dan benar nah kemudian tentunya kalau seandainya kalian sedang berbicara formal itu tidak diperlukan untuk berbahasa basi ataupun bertele-tele karena itu nanti jatuhnya malah menjadi informasi yang tidak dapat disampaikan ketika kalian berbicara formal kemudian juga ya seperti yang saya bilang barusan tidak memerlukan improvisasi itu sama sekali tidak dibutuhkan kemudian untuk semi-formal ini mungkin agak sedikit berbeda ya untuk semi-formal ini mungkin kalian juga boleh menggunakan bahasa yang baku cuman ini lebih diringankan maksud diringankannya itu ya kalian tidak perlu menggunakan bahasa yang benar-benar sesuai dengan aturannya gitu loh yang penting bisa dipahami namun itu masih bersifat sopan 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 ya kemudian ya semi-formal ini paling umumnya pasti dapat diimprovisasi sangat dibutuhkan untuk semi-formal ini untuk berimprovisasi karena dalam semi-formal ini kalian tuh berkomunikasi bisa membawa suasana kemudian juga lebih fleksibel semi-formal ini kemudian yang terakhir non-formal ya begitu kebalikan dari formal ini tadi tidak perlu menggunakan kata-kata baku hanya sesuai dengan etika kesopanan yang berlaku di masyarakat seperti yang saya bilang tadi tentunya kalian semua sudah dewasa pasti sudah tahu next ya mungkin ini adalah beberapa elemen yang dibutuhkan ketika sedang melakukan komunikasi yang pertama itu bentar oke yang pertama itu tentu ada materi dan bahan mungkin ini sangat perlu dipersiapkan dengan matang sekali kalau seandainya kalian berada di suatu komunikasi yang penting banget gitu ya maksud saya komunikasi penting ini misalnya kalian tampil dalam suatu acara atau mungkin kalian berbicara dengan orang penting tentu yang kalian bicarakan ke mereka kan gak boleh yang ugal-ugalan gitu loh bolak-balik bolak-balik hingga mereka bingung itu kan nantinya malah menjatuhkan persepsi mereka terhadap kalian jadi ruginya di kalian sendiri nah seperti yang saya bilang di awal tadi juga dalam berkomunikasi tentu kita harus benar-benar membuat lawan bicara kita paham dimana komunikasi itu sendiri pengertiannya adalah menciptakan suatu kondisi pemahaman bersama jadi intinya selain kalian yang mengetahui tentu lawan bicara kalian juga harus paham dengan apa yang kalian bicarakan karena itu penting banget untuk kalian mengetahui apa yang ingin kalian bicarakan atau dalam hal ini kita sebut dengan materi atau bahan kemudian juga yang kedua ini penting banget kepercayaan diri apabila kalian udah siap dengan segala aspek yang kira-kira dibutuhkan mulai itu dari materi sarana dan prasarana atau lain sebagainya tetapi kalian tidak memiliki kepercayaan diri itu sama saja karena apabila kalian tidak percaya diri itu kalian sendiri tidak bisa menunjukkan performa yang baik terhadap lawan bicara kalian sehingga lawan bicara kalian mungkin kemungkinan besar atau bahkan pasti mereka sulit untuk memahami apa yang kalian katakan terus juga dia sendiri aja ngomongnya bingung jadi saya gimana nih intinya seperti itu gitu loh terus yang perlu kalian perhatikan adalah ini masih dalam kaitan kepercayaan diri sebagian besar orang mengatakan sebelum perform itu pasti deg-degan gitu kan pasti deg-degan takut kadang ada yang sampai mulas nah itu tuh kalian jangan menganggap itu sebagai suatu masalah besar ya ini berita baik untuk kalian kalian harus sadar dengan kalian merasakan hal tersebut itu merupakan bukti bahwa kalian itu bertanggung jawab artinya kalian memiliki tanggung jawab terata atas apa yang ingin kalian lakukan yaitu ditunjukkan dengan kalian takut karena kalian takut salah takut tidak perfect itu semua wajar dan itu adalah kabar baiknya kalian itu adalah seorang yang bertanggung jawab jadi jangan terlalu dibebankan nah maka dari itu kalian harus pinter untuk mengatasi masalah tersebut oke mungkin ada banyak lagi ya sebenarnya ada pemilihan kata audiens lingkungan dan sebagainya dilanjutin sama GC aja terima kasih oh iya benar belum tadi kan belum perkenalan semua kan ya terkayaknya aku lihat-lihat bagian aku banyak yang anak 20 nih kebetulan ayo kita lanjut saja sistemnya masih sama aku panggil nanti langsung perkenalan diri atau kalian mungkin boleh menceritakan singkat aja ya karena waktu yang terbatas yang pertama tadi sampai mana ya Anastasia Anastasia udah belum 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 oke dari Anastasia kan ya bener ya oke Anastasia Giovanca Matahelemual wah panjang banget silahkan halo dengeran gak selanjutnya halo penelitian nama saya Anastasia Giovanca di Polifikali dengan itu berapa enggak saya bercanda lanjutkan maaf garing enggak denger sih penelitian nama saya Anastasia Giovanca biasa dipanggil Gio saya angkatan 2020 terima kasih oh oke sama-sama enggak berencana masuk militer aja wah ini kayaknya ini kayaknya calon-calon perusahaan gue nih mantap tuh oke kita lanjutin aja Andini Fatima Azara silahkan semuanya nama aku Andini Fatima Azara biasa dipanggil Andini aku dari angkatan 20 makasih salam kenal sama-sama salam kenal juga oke next Angeline Vanessa halo semuanya perkenalkan nama saya Angel Vanessa dari angkatan 2020 terima kasih salam kenal salam kenal kayaknya udah kayaknya udah kelamaan di rumah ya di 2000 berapa ini sekarang ya astaga tobat tobat tolong oke selanjutnya Aurelia Lissandra silahkan saya semua kenalin nama aku Aurelia Lissandra biasa dipanggil Lia aku salam kenal halo oke salam kenal juga oke next Aurelia Nikita Cao halo Aurelia Nikita Cao halo passwordnya walkway oke nama aku Aurelia Nikita Cao di angkatan 2020 oke ini cuman di laptop gue apa di laptop kalian juga aku ngerasa lagi melihat makhluk abstrak iya iya dia ketawa dong oke sip terima kasih dari mana lu siapa tadi namanya Aurelia Nikita Cao dari mana Jakarta saya Jakarta siap Cao itu Marga atau apa sih Marga kayaknya kayaknya oke iya bakal nanya lanjut lagi oke next Bella Rianawati halo Bella 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 ada sepertinya Bella tidak ada oke oke aku next aja Caroline Thalia halo nama aku Caroline Thalia dari Angkatan 20 salam kenal halo salam kenal terus Catherine Sonia Dewantara halo Catherine Sonia Dewantara apakah kamu ada di sini oke sepertinya tidak ada baik aku lanjut Catherine eh bentar Christian Octavian Vianus Om Pusungguh halo nama Christian Octavian Sumpusungguh dari Angkatan 2020 salam kenal halo salam kenal dari mana siapa Christian dari Bekasi kak dari Bekasi oke siap mantap eh terus eh ini bentar Chris bentar ya matahak karabun Christiana Devina halo maaf aku enggak pakai on cam soalnya lagi hujan jadi sinyal jelek oke habis ini konsekuensinya langsung bicarain sama Paniti aja ya bercanda Endir bercanda langsung diem maaf tadi udah ngecasi kecik Claudi kenalian bercanda bercanda silahkan perkenalkan kenalian aku Christiana Devina biasanya dipanggil Devina dari angkatan 20 salam kenal makasih oke salam kenal kita lanjut Edward Nathaniel halo halo nama saya Edward Nathaniel ini panggil ya salam kenal oke salam kenal Edward kemudian lanjut Endric Alexander halo semua ya perkenalkan nama saya Endric Alexander saya saya dari Pekan Baru salam kenal terima kasih oh my god sumpah dari Pekan Baru woy lu tinggal dimana iya kak saya dari oh iya tinggal tinggal di baru tau kak baru tau kak iya sekarang kan udah tau yaudah oke nanti nanti kita itu ya anjir keseram amat enggak abis ini mau dapet tuh abis ini mau dapet tuh hati-hati ya Endric ya tiba-tiba di telepon abis itu oke kita lanjut Fiorentina Abigail aku Fiorentina Abigail biasanya dipanggil Abi maaf ya enggak on camp lagi ada acara soalnya oke enggak apa-apa enggak on camp physical distancing jangan lupa physical distancing nya ya oke lanjut eh tadi Florentina ya lanjut Gabriel Areta Setiadi halo halo semuanya nama aku Gabriel Areta biasa dipanggilnya Gebi dari angkatan 20 salam kenal oke salam kenal gua makin pusing nih nanti Gebi ada berapa biji nih Anastasia Gebi ada iya 2020 ada Gebi lagi tidak lancongan setengah tiga ini eh by the way moaf ya kualitas videoku kayaknya kurang bagus iya oke lanjut kita lanjut ke Jessica Caroline Joshua halo Jess halo halo semuanya salam kenal nama aku Jessica Caroline Joshua biasa dipanggil Jessica salam kenal semuanya salam kenal Jessica oke next Marnida Harnia halo semuanya aku Marnida Harnia biasa dipanggil Nida aku dari angkatan 2020 salam kenal salam kenal next Meliana waduh Meliana halo semuanya perkenalkan nama aku Meliana dari angkatan 20 salam kenal eh ini memang gak ada video oh ini ada oke sip lanjut Michelle Wira Tandela halo semuanya nama aku Michelle Wira Tandela biasa bisa dipanggil celek dari angkatan 2020 oke sip next Monica Lucy Larasati halo semuanya mohon banget nih aku gak on cam soalnya lagi hujan deras tunggu bentar gak on cam sama hujan deras lo lagi nangin hujan ya soalnya jaringan yang jelek oh oke sip sip lanjut lanjut kenalin nama aku Monica Lucy Larasati biasa dipanggil Monica aku dari angkatan 2020 oke sip kita lanjut Nathaniel Aurelius Ongko Halo Nathaniel Nathaniel maaf ada di sini kayaknya gak ada Nindi oke gak ada ya next Nicholas Dennis halo perkenalkan nama saya Nicholas Dennis dari angkatan 2020 salam kenal salam kenal oke lanjut Santa Meliana halo nama aku Santa Meliana angkatan 2020 salam kenal salam kenal Santa Meliana terus kita lanjut Sinta Febriana ya halo halo Sinta perkenalkan nama saya Sinta Febriana dari angkatan 2020 salam kenal salam kenal semua salam kenal Sinta terus next Stephanie Laurencia halo nama saya Stephanie Laurencia dari angkatan 2020 aku lagi ngapain tuh enggak 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 oke next aku melihat gambar kaki di belakangnya soalnya maaf oke lanjut Suwardana Suwardana aduh ini enggak ada nih oke enggak ada lagi sip lanjut Tobi Purboyo halo semuanya kenalin nama aku Tobi Purboyo dipanggil Tobi aku dari angkatan 2020 salam kenal semuanya oke salam kenal Top lanjut Trisni Teresia Kristina Sitorus halo Ayude sepertinya tidak ada lagi aku lanjut aja Vincent ya halo salam kenal semuanya nama aku Vincent angkatan 2020 salam kenal semuanya oke salam kenal Vin yang kemudian lanjut kemudian lanjut Vito Kristian Setiawan Saputro ya halo semua persoalkan nama aku Vito dari angkatan 2020 salam kenal salam kenal next yang terakhir Yana halo Yana ada oke sepertinya tidak ada itu juga kebetulan nama yang terakhir jadi selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Kak Gezia silahkan Kak Gezia oke thank you Andi kita share screen lagi ya oke nah tadi Andi udah ngebahas dua nih materi atau bahan dan yang kedua kepercayaan diri nah kepercayaan diri ini aku tadi mau nambahin sedikit ya jadi Kak tadi kita udah kenalan nih kenapa sih harus kenalan satu-satu kenapa enggak kita dengerin aja gitu yang pertama kita pengen kalian praktek untuk meberanikan diri memperkenalkan diri kalian karena itu yang paling utama kan sebelum kalian ngomongin materi semuanya itu yang kalian mau sampein nanti kalau misalkan kalian jadi MC atau mau prestasi kalian kan pasti akan memperkenalkan diri kalian dulu nah paling kiat-kiat dari aku untuk kepercayaan diri yang pasti dari awal kalian udah harus putusin urat malu kalian kayaknya kalau yang anak 18 dan 19 udah seri aku ngomongin ini jadi untuk anak 20 yang belum berasa kalau urat malunya putus kayaknya nih gue masih rada-rada malu-malu nih nah coba deh diputusin dulu urat malunya entah loncat-loncat jungkir balik di kamar terserah deh pokoknya dicoba dulu supaya nanti kalian tuh feel fresh gitu pada saat kalian udah di depan publik gitu ya kalau ngomong di depan orang nah kita akan lanjut ke pemilihan kata nah pada saat kalian bicara di depan umum kalian itu kan harus mengfilter apa yang keluar dari mulut kalian apa yang akan kalian omongin dari materi-materi itu entah itu formal semi-formal maupun non-formal kalau tadi di kalau formal atau semi-formal kalian mungkin akan pemilihan katanya akan lebih terjaga karena ada etika kesopanan yang lebih yang lebih tajam yang lebih yang lebih yang lebih terlihat pada saat kalian menggunakan bahasa baku tapi kalau misalkan non-formal nah ini nih penyakitnya tuh biasanya di non-formal karena pemilihan katanya biasanya tuh kalian pada saat spontan atau enggak kalian itu salah menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak berkenan di untuk didengar audiens atau didengar mungkin apa namanya sesama panikia atau mungkin ada pengisian acara dan lain-lain nah makanya pemilihan kata itu sangat penting untuk kalian siapkan pada saat kalian mau presentasi atau mau kalian jadi MC itu kenapa kita juga membutuhkan cue card atau kita harus paham materi kita jadi kita memilih kata-kata atau memilih apa yang kita omongin berdasarkan dengan materi atau bahan itu biasanya kita kurus dulu by script terus habis itu nanti kita sampein nanti kita akan melatihan lagi itu di belakang kenapa kita juga harus belajar tentang pemilihan kata karena yang kita jual sebagai MC atau sebagai orang yang berdiri di depan publik itu adalah kata-kata adalah fokal kita kalau misalkan penyanyi itu yang dijual suaranya jadi kalau misalkan penyanyi suaranya salah orang pasti akan bertanya audiensnya ini orang bisa nyanyi atau enggak sih ini orang beneran penyanyi atau enggak sama kayak MC atau misalkan kalian lagi di depan di depan publik kalian sebagai apa kalau kalian sebagai speaker atau sebagai MC kalian harus bisa memilih kata-kata yang benar dan harus bisa menyampaikan itu dengan baik karena kalau misalkan ada salah sedikit atau misalkan dari yang sedikit sampai fatal orang-orang audiens notice itu kalian akan dipandung oleh audiens nih orang udah pernah jadi MC atau belum sih atau enggak nih orang sebenarnya cocok enggak sih jadi MC ini divisi acaranya benar enggak sih milihnya kayak gitu jadi kembali lagi yang kita jual adalah kata-kata jadi tolong kalau misalkan kalian next time jadi MC atau jadi apapun di depan publik yang kalian harus mengeluarkan sesuatu dari mulut kalian kalian harus memilih kata-kata atau kalimat yang benar oke next adalah audiens atau lingkungan nah ini kembali lagi kenapa sih ini menjadi elemen penting karena kita berbicara di depan publik itu kan yang mendengar bukan cuma kita yang mendengar dan yang kalau tadi kan udah di bilang sama Andi yang pertama itu kan ada untuk menginformasikan untuk mobilisasi dan untuk yang terakhir itu untuk mengubah sikap audiens nah ini semuanya itu kan kita tunjukkan ke audiens kalau misalkan kalian tidak mengenal audiens kalian siapa atau lingkungan kalian dimana kalian juga gak akan bisa memberikan menyampaikan materi itu dengan baik jadi kalian harus mengenali audiens atau lingkungan kalian seperti apa mungkin oh audiensnya ini kalau kayak contoh disini audiensnya itu dari angkatan 2019 sampai 2020 nah aku dan Andi harus memposisikan diri untuk memberikan arahan atau materi yang sesuai dengan angkatan 2019 dan 2020 kalau misalkan memberikan materi misalkan mempresentasikan di depan dosen aku juga harus memberikan materi dan pemilihan kata yang sesuai dengan audiens yang ada di depan aku yaitu dosen mungkin harus formal atau pada saat di organisasi pada saat rapat aku harus semi formal atau mungkin non formal itu harus disesuaikan dengan lingkungan atau audiens kenapa disini disebut bukan cuma audiens doang tapi lingkungan nah di lingkungan ini kita juga harus mengerti lingkungannya kalian jadi MC kalian jadi MC itu on air atau sorry di ruangan terbuka atau di ruangan tertutup itu akan mempengaruhi cara kalian berbicara juga pada saat kalian di ruangan terbuka kalian memerlukan vokal yang lebih besar pada saat kalian di ruangan tertutup habis itu udah pake mic lagi kalian harus adjust suara kalian supaya bisa enak didengar oleh audiens contohnya itu makanya kenapa disini kita sebut lingkungan juga bukan audiens doang oke nanti itu akan kita bahas di belakang masih ada lagi kita next dulu saya tidak mengerti iya kamu gak mengerti memang oke oke lanjut kita akan membahas faktor penting dalam public speaking nah yang pertama pelafalan dan artikulasi disini ada dua orang ada orang yang pake bahasa Indonesia dan pake bahasa Inggris kenapa aku membedakan kedua orang ini karena pada saat mereka melafalkan pada saat mereka melafalkan kata-kata atau kalimat mereka itu berbeda cara ngomongnya gitu ya kenapa karena pemakaian huruf vokal di bahasa Inggris itu lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan huruf vokal huruf vokal itu A-I-U-E-O itu berbeda dengan kita sebagai orang Indonesia atau kita pada saat menggunakan bahasa Indonesia nah pelafalan atau artikulasi itu artinya kalian pada saat ngomong itu harus jelas apa yang kalian ngomongin gitu nah kalau orang dengan kalau orang dari luar atau kita jadi MC terus pake bahasa Inggris itu kita gak perlu mulutnya itu terlalu terbuka contoh misalkan ya contoh apa namanya judul judul kita itu kan how people talk about communication itu gak perlu aku ngomong kayak how people talk about communication bahkan gak perlu kayak gitu karena mereka tuh sifatnya tertutup kalian kalau misalkan ngedengar penyanyi luar dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan penyanyi dengan bahasa Indonesia itu A-I-U-E-O-nya akan beda kenapa? karena sebenarnya yang paling utama huruf yang paling bikin mulut kita terbuka itu kan adalah huruf A nah sedangkan di bahasa Inggris huruf A itu adalah E atau gak antara E atau E pada kata-kata tertentu nah jadi itu gak memerlukan effort yang lebih ketimbang dengan bahasa bahasa kita pakai huruf A itu banyak banget dan setiap kita ngomong ada huruf A-nya A-nya itu ya A gak ada A jadi E gak ada A jadi E jadi mau gak mau ini mulut kita tuh harus terbuka dan supaya bahasanya itu lebih jelas gitu ya akan beda kalau aku ngomong how people talk about communication itu aku mulutnya definisi terbuka itu bukannya definisi tertutup itu bukannya minkem bener-bener minkem ya tapi kalian tuh ngomongnya datar gitu pada saat kalian ngomong kayak how people talk about communication itu mulut aku gak terlalu terbuka dan itu sudah jelas kalau kita pakai bahasa Inggris tapi kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris ya bagaimana kamu bicara tentang komunikasi itu suara aku akan mendem jadi kalian harus berlatih tentang artikulasi ini kalian harus belajar aku juga masih belajar karena aku dari dari dulu itu kebiasanya adalah pada saat aku ngomong itu mulut aku tuh kayaknya rasanya tuh pengen ketutup terus gitu nah jadi coba deh kalian latihan dulu ngomong A-I-U-E-O yang jelas dan lantang setelah itu kalian coba dengan kata-kata atau kalimat yang kalian mau sampein gitu kalian latih nah jadi intinya adalah pada saat kalian jadi MC atau kalian mempresentasikan disini kan kita biasanya kita presentasi pakai bahasa Indonesia seringnya jarang di jarang di kampus kita presentasi atau jadi MC itu pakai bahasa Inggris itu jarang banget dan itu biasanya cuma bahasa-bahasa slang paling kayak paling kayak untuk memuji seseorang kayak misalkan itu tadi performansnya epic banget ya itu paling bahasa Inggrisnya cuma segitu doang yang kita pakai jadi kita akan lebih fokus ke bahasa Indonesia dan pada saat pakai bahasa Indonesia huruf vokalnya itu harus jelas nah nah masalah umum dari pelakalan dan artikulasi selain dengan vokal tadi kalian harus hatihan itu biasanya juga bermasalah di pada saat kalian berusaha untuk berbicara lebih cepat dan pada saat kalian menggunakan suara yang lantang atau keras kenapa? pada saat kalian berbicara cepat atau mendengar menggunakan suara keras kalian harus membutuhkan effort yang lebih untuk mengartikan setiap kata-kata yang kalian keluarkan dari mulut kalian jadi seringnya itu kalian entah lidahnya keserimpat atau gak kepleset sampai akhirnya ngomongnya gak jelas kayak contohnya mungkin kalau yang viral banget tuh kayaknya antara grogi grogi juga bisa bikin kalian jadinya salah ngomong gitu ya kayak waktu itu disuruh sebut lima jenis ikan malah salah ngomongnya kan nah itu jangan sampai kejadian sama kalian nah ini masalah umumnya cara melatihnya cara melatihnya adalah kalian bisa baca berulang dengan cepat contoh kalian pilih satu sampai dua paragraf terserah mau paragraf wawapun entah mungkin dari materi yang kalian mau sampein atau kalian ataupun di luar materi cuma untuk latihan dong it's okay kalian pilih terus abis itu kalian coba baca pelan-pelan dulu kalian ngertiin dulu materinya apa terus abis itu kalau udah kalian baca ulang lagi kalian baca ulang lagi terus sampai makin lama makin cepat dan itu akan melatih kalian untuk berbicara dengan cepat dan tepat gitu dan artikulasinya pun tetap jelas jadi mau kalian baca secepat apa orang masih dapat mendengar suara kalian dan apa yang kalian sampein itu tetap nyampe ke audiens walaupun kalian tetap gitu ngomongnya nah terus habis itu yang kedua udah pasti kalau kalian ini sering ada di tiktok jadi kalau misalkan kalian pengguna-pengguna tiktok biasanya kalian akan nemuin nih kayak latihan public speaking coba deh kalian ngucapin kata-kata sulit secara berulang cek kayak gitu ya nah oke kalian coba ngomong kata-kata sulit itu ada beberapa macam banyak banget macam-macamnya kalian bisa coba kayak contohnya itu misalnya 1 1 1 ribu 2 biru 3 ribu 4 biru gitu terus makin lama makin cepat nah itu akan ngelatih kalian supaya kalian itu kalau ngomong itu nggak gampang kepleset kalau nggak kayak kepala digaruk kelapa diparut dipulang terus nah itu akan apa namanya melatih diri kalian ini kayaknya ada beberapa orang walaupun off mic tapi kayaknya secara tidak langsung kayak tiba-tiba mulutnya kelapa diparut kayak mikir emang beneran susah gitu ya susah loh guys jadi kalian harus coba ngulang kalau cuma 1 kali kalian ngulang kalimat itu pasti gampang tapi kalau misalnya kalian udah coba berulang-ulang itu akan susah oke next itu ada intonasi nah tadi aku udah sempat singgung di awal pada saat kenapa kita harus memikirkan tentang lingkungan karena pada saat kalian di ruangan terbuka sama di ruangan tertutup atau misalkan dengan audiensi yang 10 orang sama yang 100 orang akan berbeda cara penyampaian kalian dan vokal kalian itu suaranya volumenya itu harus berbeda jangan sampai pada saat kalian di tempat yang isinya 10 orang kalian ngomong ngantang banget atau misalkan kalian di 100 orang kalian ngomongnya kecil banget ini biasanya sering terjadi even pakai mic suaranya tetap kecil bahkan ngalah bahkan suara noise dari audiens jadi audiens itu even diem itu ada noise-nya entah pasti mereka ada bergumam ada juga yang ngobrol tipis itu pasti masih ada kedengeran sedikit itu kalian harus bisa meranggul supaya suara kalian itu ngalahin dari noise-nya mereka jadi mereka akan bisa stay fokus ke kalian nah intonasi itu tergantung tergantung dari mood dari mood yang kalian mau bawa itu seperti apa contoh kayak misalkan pada saat presentasi yang sudah jelas kalian harus dalam mood yang membikin audiens itu fokus untuk tetap mendengarkan materi yang akan kalian sampaikan atau misalkan pada saat kalian jadi MC MC juga ada beberapa macam ada MC yang deformal semi-formal dan non-formal itu akan berbeda mood-nya dan lebih detail lagi akan ada di rundown jadi kalau di rundown acara-acara tertentu biasanya setiap mata acara atau setiap rangkaian acara itu akan ada level mood-nya itu mau dibawa kemana mau dibawa ke fokus atau mau dibawa ke santai yang benar-benar have fun nah ini biasanya kalau kalian ikut jadi panitia siap jurusan atau misalkan siap gabungan kalian akan mendapatkan rundown dengan ada meteran emosinya di sana nah kalian harus bisa membedakan masing-masing dari emosi itu kayak misalkan contoh akan berbeda intonasinya pada saat kalian bilang mohon maaf misalkan di akhir ya kalian bilang minta maaf kalau misalkan ada salah kata dan perbuatan selama acara berlangsung akan beda pada vibes-nya pada saat kalian ngomong selamat siang kembali lagi di acara siap jurusan 2020 pada saat pembukaan itu akan berbeda vibes-nya kalian harus membawa vibes-nya itu lebih euforianya itu lebih gede lagi sedangkan pada saat penutup kalian harus cool down harus berusaha untuk gimana caranya supaya ngasih tau ke audiens kalau oke ini acara udah mau selesai itu akan berbeda intonasinya nah yang selanjutnya itu ada material kenapa disini aku sebutin material karena tergantung dari materi apa yang mau kalian bawakan nah biasanya kan kita tuh kalau jadi MC atau jadi presentator kalian ada materi yang kalian bacakan secara langsung atau ada poin-poinnya kalau misalkan kalian baca secara langsung entah kalian ngafal atau ya kalau bisa sih gak ngeliat slide itu sangat bagus kalau misalkan kalian lagi presentasi nah ada juga yang berbentuk poin-poin nah itu juga harus diatur intonasinya supaya gak datar kayak contohnya misalkan nih ya ada daftar nama terus habis itu aku habis itu aku sebutin nih misalkan nama-nama ya berikut nama-nama anggota kelompok 2 yang pertama ada Natasha Maria yang kedua ada Jennifer Lorenza yang ketiga Maria Regina yang keempat Kenzo Lorenzio yang kelima Nicholas Tejasukmana akan berbeda-beda setiap poin itu tadi masih datar jadi jangan seperti itu kalau misalkan kalian ngomong atau misalkan ya kalian lagi berbahas-bahasnya sama teman jangan sampai kalian salah naruh intonasi contoh misalkan berikut nama-nama anggota kelompok 2 Natasha Maria Jennifer Lorenza Maria Regina itu semua nadanya turun jadi pada saat namanya masih ada kalian harus naik nadanya kayak contoh berikut nama-nama anggota kelompok 2 yang pertama ada Natasha Maria yang kedua ada Jennifer Lorenza yang ketiga ada Maria Regina yang keempat ada Kenzo Lorenzo dan yang terakhir ada Nicholas Tejasukmana itu baru yang terakhir turun untuk menandakan kalau misalkan kalian benar-benar sudah selesai membacakan suatu list atau suatu daftar jadi jangan sampai pada saat di list terakhir kalian masih yang terakhir ada Nicholas Tejasukmana itu kesannya kayak ada apa lagi nih ada apa lagi nih oke selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa yang digunakan nah tadi kan kita udah sempat singgung masalah pemilihan kata ini adalah bahasan yang terakhir kebetulan yang kita akan bahas pada sore hari ini bahasa yang digunakan itu kembali lagi tergantung dari formal semi-formal atau non-formal nah ini kenapa kenapa kita singgung lagi bahasa yang digunakan karena pada saat kita masalahnya itu adalah pertama tergantung audiens nah terus yang kedua biasanya masalahnya itu kita gak siap sama spontanitas contoh misalkan kita jadi MC terus habis itu ada suatu performance dan kita harus komentarin gitu ya kayak kita gak tahu mau komentarin apa gitu kayak kita ngomong wah tadi keren banget atau gak wow tadi performance-nya epic banget itu kan secara spontan kita harus secara tidak langsung menilai dalam tanda putih positif ya menilainya sesuatu yang sudah berlangsung sebelumnya gitu atau enggak misalkan kalian mungkin ada dari teman-teman yang lagi presentasi terus habis itu ada pertanyaan yang ternyata di luar dari dugaan kita sebagai presentator kita punya materi nih tapi masalahnya kayak kita tuh gak siap sama pertanyaan-pertanyaan yang di luar kayak di luar ngalar dan otak kita yang cuma setengah giga ini gitu kan jadi kayak gimana ya caranya supaya kita siap sama spontanitas itu atau mungkin contoh ini buat teman-teman mungkin disini ada yang lagi nyalon jadi senat jadi BP jadi kahin kalian mungkin nanti akan melangsungkan debat dan pada saat debat itu kalian benar-benar gak tahu nih yang bakal keluar pertanyaan dari penonton apa aja gitu nah itu juga yang kita perlu spontanitas yang pertama kita harus bisa spontan untuk menjawab pertanyaan yang ada gitu jangan sampai kita kagok terus habis itu benar-benar diem gak jawab apa-apa atau enggak yang kedua pada saat kita sudah menjawab pertanyaan itu kita juga harus tetap menjaga kualitas bahasa yang kita gunakan jadi jangan sampai pada saat kita spontan untuk mengeluarkan reaksi terhadap suatu jawaban terhadap suatu pertanyaan atau terhadap suatu performance kalau misalkan kalian lagi jadi MC kalian mengeluarkan bahasa yang diluar dari kayak misalkan kalian lagi non formal kalian lagi formal atau semi formal terus tiba-tiba kalian mengeluarin bahasa-bahasa yang formal kayak misalkan lagi wisudaan nih terus habis itu kan itu kan formal tuh ya kalau wisuda terus habis itu ada performance nih misalkan dari anak listra lagi performance nari terus habis itu pada saat udah selesai kalian tiba-tiba teriak sendiri gila tadi performasinya epic banget men kayak dosen tuh langsung langsung kayak gitu pasti nah kalian harus benar-benar tahu bagaimana kalian tetap bisa spontan tapi menggunakan bahasa yang benar nah ada beberapa teknik atau cara melatih spontanitas nah ini biasanya aku sama Andi tuh sering pakai banget ini sudah turun-menurun dan somehow di kita tuh bekerja jadi mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman pakai ini next time kalau misalkan kalian jadi presenter atau jadi presentator atau apapun kalian bisa menggunakan cara ini yang pertama itu adalah latihan spontanitas dengan teman-teman ini ngatihan yang rasanya ngakai latihan ini udah sering banget kita lakuin sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari kalian pasti sering banget mungkin sekarang menurut kalian kalau lagi benar-benar konteksnya bercanda pasti kalian kayak panci lu garing nah spontanitas ini cara latihannya adalah kayak contoh misalkan ada kata sapi terus tiba-tiba ada yang nyatuk eh sapi itu kan yang ini kan yang buat bersih-bersih rumah sapu terus habis itu sapu itu kan sapu dua tiga satu terus habis itu satu itu bukannya makanan ya sate itu ternyata games itu walaupun mungkin terkesan kayak garing krik-krik tapi pada saat kalian melatih itu kalian juga secara tidak langsung melatih spontanitas kalian untuk melatih otak kalian untuk cepat-cepat berpikir apalagi nih ya apalagi nih ya ngerti gitu terus yang kedua kalian juga bisa melatih dengan memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul contoh misalkan kalian udah punya materi nih kalian udah punya cue card kalian udah misalkan kalian jadi presentator kalian udah punya materi yang ingin kalian sampein temanya apa judulnya apa isinya apa nanti slide ini mau ngomong apa slide itu mau ngomong apa itu kalian udah tau tuh apa yang mau kalian omongin semua udah ada scriptnya tapi akan lebih baik lagi kalau misalkan kalian menyediakan pertanyaan yang akan muncul jadi kalian membuat pertanyaan dari apa yang kalian akan sampaikan jadi kalian baca lagi tuh materi kalian terus setelah itu kira-kira kalian tempat posisikan diri kalian itu sebagai audiens nah pada saat kalian jadi audiens itu kalian baca ulang tuh materinya terus setelah itu kalian mikir kenapa ini bisa kayak gini ya kenapa jadi kalian berusaha untuk mempertanyakan materi kalian sendiri gitu dan kalian list tuh kira-kira pertanyaan yang bakal muncul apa kenapa itu berguna karena pada saat kalian sudah nge-list pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira nih ya senyangkut-nyangkutnya yang ada di otak kalian aja bakal nanyanya apa gitu nah itu kemungkinan akan keluar pada saat pada saat kalian presentasi atau kalian debat pertanyaan-pertanyaan itu akan kemungkinan keluar mungkin aja kan kita gak tahu tapi at least kalian sudah menyiapkan beberapa bang soal sendiri yang kalian gak tahu jawabannya jadi kalau misalkan ternyata soalnya sama sama bang soal kalian kalian tinggal jawab sesuai dengan jawaban yang udah kalian siapin juga sendiri jadi itu akan meminanalisir cara kalian spontan pada saat kalian menjawab dan supaya juga kalian gak gak salah jawab karena biasanya nih kalau misalkan lagi presentasi atau misalkan lagi debat gitu ya kalian pasti sering deh kayak kalian tuh saking pengen spontan kalian pengen jawab sebenarnya ada nih di otak jawabannya apa tapi somehow mulut kalian tuh ngomongnya tuh kayak makin lama makin out of the topic gitu jadi kayak makin lama kok nyimpang makin lama gak sesuai sama apa yang kita sampein nah itu itu juga meminimalisir gitu gitu nah salah satu cara lagi untuk mengatur spontanitas kalian kalian juga bisa berlatih misalkan kalau kalian MC berdua itu kalian bisa latihan untuk saling bales-balesan sama teman MC kalian jadi kalian bisa tahu tempat kalian kalian juga bisa bagi-bagi kira-kira nanti kalau spontan di bagian ini siapa nih nanti kalau spontan di bagian ini siapa nih oke selanjutnya akan dilanjutkan ke Andi oke jangan takut jangan khawatir tulisannya memang project dan cukup gede di sana ya kan teman-teman sesuai dengan kegiatan kita kegiatan kita kan workshop jadi tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan yang tentunya ini juga bertujuan baik untuk kalian semua bisa melatih sesuai dengan tema kita pada ini yaitu untuk cara berkomunikasi ya seperti yang bisa kalian lihat ya tugas kalian ini akan berupa rekaman atau voice note dimana disini ini akan kalian lakukan sebuah pembicaraan yang terbagi menjadi tiga rekaman yang pertama itu ada formal non-formal dan juga semi-formal nah untuk rekaman yang pertama itu kalian itu berbicara gini kalian harus memposisikan diri kalian itu sebagai seorang staff dari humas yang kalian sedang melakukan sebuah acara dan kalian ini mengundang Pak Benny Young untuk meminta dia sebagai narasumber atau pembicara di acara kalian nah dalam kasus ini kalian itu harus bisa menjelaskan kepada mereka tentang deskripsi acaranya itu seperti apa mulai dari judul seminar yang seperti bisa kalian lihat di layar kalian terus juga tanggal hari dan waktunya durasinya dan lain sebagainya jadi dalam voice note kalian itu harus tercantum semua aspek tersebut ya jadi disini kalian gak perlu di video ini cukup voice note aja karena disini kita akan melatih dari segi suara dulu dan aspek lain sebagainya terus untuk voice note yang kedua itu semi formal jadi untuk semi formal ini tuh kalian itu memposisikan diri anda sebagai seorang membuka sebuah acara ya di talk show ini kasusnya offline bukan online misalnya seperti kita saat ini jadi talk show nya itu judulnya peran model matematika di tengah pandemi covid-19 wow matematika sekali dan kemudian akan menyambut tiga dosen nah dosennya itu kali ini adalah Pak Dharma Pak Dharma Lesmono ya kemudian ada Ibu Erwina Cendra dan Pak Andreas Parama beserta para audiens tentunya jadi kalian jangan lupa karena kalian disini ibaratnya menjadi seorang MC ya memang menjadi seorang MC jadi kalian membuka acaranya jangan lupa yang ada disana tuh bukan hanya kalian dan dosen saja tapi kalian punya audiens terus juga untuk waktunya ini tuh pagi jadi biar kalian gak bingung nanti harus ngomong selamat pagi selamat sore atau selamat siang selamat malam dan sebagainya kemudian juga harus menyertakan sampai dengan kalian mempersilahkan pembicaranya itu ngomong yaitu Pak Benny Yong untuk memulai seminar tersebut kemudian voice note yang ketiga yaitu untuk yang non formal yang untuk non formal ini seperti yang kalian bisa lihat sendiri ya disini diminta kalian memposisikan diri untuk membuka sebuah acara festival dimana festivalnya ini adalah Sainfest 2020 semeriah mungkin dan menyambut siapa saja pengisi acara yang akan tampil dalam acara tersebut nah disini kita kasih ada dua yang pertama Novaldi Dwi Putra kemudian yang ketiga Awesome Ben Widi keren banget kemudian kalian juga jangan lupa sebut ya Sainfest ini juga termasuk acara yang besar anggap ya memang acara yang besar pada faktanya tetapi disini saya ingin menekankan buat kalian yang 2020 gak tahu dengan acara ini Sainfest ini adalah acara besar yang biasanya ada sponsor jadi kalian jangan lupa untuk menyebutkan sponsor-sponsornya dimana disini kita cantumin ada UC2000 ya mereka tidak sponsor oke kemudian ada Pokal Reset kemudian ada UC1000 iya maksud aku tadi sebenarnya aku gak pengen nyebut merek mereka karena mereka tidak apa sih sponsor di acara kita hari ini sayang banget gitu kan oke yaudah di UC1000 kemudian Pokal Reset sama Heartwormer oke itu dia tugas kalian dan dikumpulkan di Google Classroom yang udah dibentuk yang kalian udah masuk juga kumpulkan aja disana nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya begitu itu untuk tugas mungkin jadi dia mau nyampein lagi oke jadi guys kita gak akan memberatkan kalian juga kalian gak perlu ribet-ribet untuk membuat ini kayak kalian harus aduh harus gimana ya gimana ya pokoknya selancar kalian dulu apa yang kalian dapetin pada hari ini dari kita kalian coba aplikasikan dulu gak usah kayak oh yang kalian belum tahu jangan dipaksain untuk tahu dulu gitu jadi biarkan apa adanya kalian dari yang udah kalian dapet selama workshop hari ini kalian aplikasikan di dalam post-not ini dan post-notnya itu juga gak perlu panjang-panjang satu sampai tiga menit karena ini kan cuman kayak ngebuka terus abis itu kayak minta izin mungkin aku akan kasih kayak hintnya kayak contohnya yang formal disini kan kalian jadi staff di visi huma seminar ya jadi kalian ceritanya nih ceritanya kalian pengen ketemu sama Pak Benny ke ruang dosen kalian ketemu nih sama Pak Benny terus abis itu kalian mau ngomong apa tuh sama Pak Benny untuk gimana caranya kalian ngomong ke Pak Benny kalau kalian tuh pengen dia jadi pembicara di sebenarnya tersebut gitu terus kalian jelasin kayak kalian ngasih proposalnya kayak pak ini loh judung kita pak ini loh hari tanggalnya dan ini loh jam atau donasinya cukup sampai segitu aja terus yang semi formal kalian coba buka acara talk show seperti yang tadi udah disebutkan sama Andi kalian ya buka seperti biasa kayak selamat pagi terus habis itu sebutin orang-orangnya siapa aja audiensnya terus habis itu kalian kan gak biasanya kan kalau acara talk show kalian berhentinya itu pada saat si pembicaranya mulai ngomong jadi kita akan set akhirnya itu kalian mempersilahkan pembicara yaitu Pak Benny nah untuk yang non formal seperti yang tadi kita udah bahas kan tadi kan udah ada tuh kayak gimana caranya ngebedain intonasi nah kalau yang tadi intonasinya pasti akan berbeda dong sama yang terakhir ini nah intonasi untuk yang non formal ini kalian harus mengangkat euforianya itu semeriah mungkin gimana sih caranya orang-orang MC itu ngebuka sebuah acara festival kayak entah mungkin teriaknya atau mungkin gimana mereka ngebawainnya disini kalian terserah non formal itu kalian pake lu gua juga it's okay karena ini sebuah festival gak mungkin pada saat acara festival kalian ngomongnya terlalu baku saya anda gitu gak ada yang dengerin oke saya persilahkan blend friendly untuk tampil kayaknya agak terlalu kaku jadi kalian harus semeriah mungkin aku gak akan mencobohkan secara lebih detail karena biar kalian mengimprove sendiri dulu nanti kita akan aku sama Andi akan coba membantu kalian pada saat kalian sudah mengumpul itu nanti kita akan bahas di minggu depan ada waktu sekitar satu minggu kalian bisa berpikir dulu apa yang mau kalian omongin sesuatu nanti kalian bisa rekam masing-masing voice note sekitar satu sampai tiga menit aja kayaknya tiga menit juga gak nyampe sih harusnya jadi kalian rekam aja di hp kalian di voice note terus habis itu tolong micnya jangan terlalu jadi ngomongnya misalkan micnya disini terus kalian ngomongnya jangan terlalu deket gitu ya karena nanti hasilnya pasti ada kresep-kresepnya atau mungkin di headset jangan deket micnya jadi nanti sebelum kalian kumpul tolong kalian preview dulu suara kalian apakah enak untuk didengar apakah pecah-pecah atau kayak gimana jadi kalian tes dulu terus nanti kalian kumpul di google classroom nanti aku akan sediakan platformnya setelah itu by the way untuk pengumpulannya nanti kalian tinggal drop aja di drop file-nya langsung tiga-tiganya aja itu bisa kalau di google classroom jadi nanti kalian langsung drop tiga-tiganya terus habis itu nanti kalian jangan lupa turn in supaya bisa masuk ke aku dan Anji gak ada nilai-nilaian disini kita sama-sama belajar jadi gak akan ada nilai kayak ada yang 100 ada yang 50 gak akan ada jadi kita disini bener-bener belajar dan kita praktek untuk melatih supaya kita urat malunya putusnya tuh bareng-bareng gak cuman aku doang gak cuman Andi doang gak cuman teman-teman MC yang udah pernah tapi semuanya oke mungkin masih ada waktu kalau misalkan ada penjelasan dari aku atau Andi yang kecepatan mungkin teman-teman boleh nanya silahkan nanti akan kita jawab dulu mungkin ada yang mau nanya tentang proyek juga ada yang nanya ada hadiahnya gak kak? waduh kalau hadiah kayaknya nanti kan disini kita belajar masing-masing ya guys kita belajar bersama-sama jadi hadiahnya itu adalah kalian bener-bener bisa ngomong dengan luas dengan pede dengan urat malu yang sudah putus tapi putusnya tuh halus pisan gitu kita jantiannya soalnya ini kantong pembicaranya tuh aduh kosong guys mesti dibantu Pak Tarno Niel dulu nih aduh kebetulan selamat oke beneran kosong ya iya nih aduh oke teman-teman ada yang mau nanya dulu kah atau mungkin nanti kalau misalkan kalian mau nanya boleh banget di lain makanya kita sediain platformnya supaya kalau kalian ada bingung kak kalau aku ngomong kayak gini boleh gak ya kak kalau misalkan aku pakai bahasa ini untuk ke si audience audience A, B, C boleh gak ya kak itu silahkan kalian bahas di grup dan kalian tanyanya tolong di grup ya jangan pecek kita supaya apa bukan kita gak mau balas tapi supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu jadi jangan sampai ada yang nanya-nanya nobel jadi sekali pertanyaan sudah langsung terjawab untuk semuanya oke ada yang mau bertanya kah wah kayaknya jelas semua nih kayaknya udah siap untuk memutuskan urat malunya nih dari muka-mukanya aku mau sudah sangat ready oke silahkan nanti powerpointnya bakal di share kan ya oh iya nanti powerpointnya akan aku share di google classroom jadi nanti kalian bisa ngeliat lagi oke thank you kak oke ada lagi yang mau nanya langsung on mic aja mungkin aku mau nanya oke Syarina kenapa kalau misalnya kita ada berbicara terbuka banyak orang dan tiba-tiba kita melakukan kesalahan yang kayaknya orang lain pun bangunan tahu itu salah gitu gimana caranya kita kayak ngebangun momen lagi supaya kitanya tuh kayak oke lanjut gue gak salah gitu oke kembali lagi itu adalah kuncinya putusin urat malu jadi pada saat kalian sudah sudah percaya diri akan apa yang kalian sampaikan dan kalian benar-benar siap sama materi yang kalian sampaikan pada saat kalian melakukan kesalahan aku menyarankan untuk tetap maju ke depan jadi jangan diingat atau mungkin minta maaf itu nanti di belakang oke makanya kenapa biasanya itu di MC atau di pada saat kita presentasi di akhir sebelum kita mengucapkan terima kasih kita kita minta maaf dulu kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan kalau misalkan tetap muka gitu ya nah jadi kalau misalkan kalian jadi MC sebuah acara atau jadi presentator kalian harus ingat bahwa the show must go on jadi kalian jangan mundur maju terus pokoknya selesain acara itu dengan baik kalau misalkan kalian udah tau itu salah perbaiki untuk ke depannya jangan sampai ini terulang lagi apakah terjawab ada lagi yang mau nanya eh kak mau nanya dong kak oke kalau misalnya kita gak MC nih terus feedback dari pesertanya tuh ternyata gak baik gitu kayak pesertanya misalnya apati semua nah itu caranya gimana ya buat apa sih cari jalan keluarnya gitu biar acaranya tetep maksudnya tetep bermakna gitu buat peserta yang susah nangkep dan feedback mereka tuh gak baik oke nanti mau mau jawab boleh boleh kalau dari aku tuh gini ya tapi untuk sejauh ini ya aku cukup jarang sih ketemu kasus yang kayak yang lu bilang barusan tapi pernah sih ketemu yang kayak gitu cuman kalau aku tetep mengusahakan yang terbaik kalau seandainya yang tadi tuh misalnya nih kita pertama udah berusaha ngelucu biasanya kan itu sesuatu poin yang cukup familiar ya kalau kayak kita lagi ngemsi ngelucu gitu dan ternyata malah garing karena audiensnya itu pasti ya mungkin kita bisa mengganti gaya bicara kita gitu mungkin tadinya lucu ya mungkin selanjutnya bisa kita seriusin gitu tapi ya tetep memperhatikan alur acaranya supaya tidak melenceng dan let it go aja kalau seandainya memang mereka responnya gak sesuai dengan harapan kita ya kalau seandainya kita terlihat konyol ya tetep dilanjutkan konyol aja juga it's okay gak masalah sih sebenarnya gitu sih kalau dari aku oke paling tambahan dari gue kalau misalkan jadi gini kalian tuh harus juga paham makanya tadi kenapa aku ngebahas tentang intonasi dan vibes lingkungan karena juga kalian harus tahu vibes apa yang mau kalian bawa jangan sampai ekspetasi kalian tentang audiens akan memberi respon apa itu juga terlalu berlebihan gitu contoh misalkan pada saat acara wisuda atau sesuatu acara seminar yang yang sifatnya formal atau semi formal itu kalian kan jadi MC itu jangan berharap bahwa kalau kalian lucu disana mereka akan ketawa karena mereka juga tahu kalau disitu konteksnya kalian itu sedang dalam kondisi yang formal dan semi formal kembali lagi kalian harus membawa pipes nya kalau misalkan contoh nih ya contoh ini sebenarnya agak di luar dari universitas ya misalkan kalian jadi MC kawinan nah karena ada tuh ada pada saat formalnya mungkin pada saat prosesi pengantinya datang terus habis itu ada prosesi ya entah apa misalkan ada adatnya atau apa beda pada saat patch yang kalian akan bawa pada saat misalkan udah mulai makan-makan udah mulai ada pengisi acaranya atau mungkin ada quiz atau games biasanya kan ada tuh kalau di pernikahan entah mungkin ada lempar buket itu akan berbeda jadi kembali lagi kalian harus bisa memposisikan jadi pada saat kalian menyiapkan materi kalian harus mikir materi ini cocok gak ya untuk dibawakan kalau misalkan gak cocok jangan ditaruh tapi kalau misalkan kalian rasa cocok kalian rasa oh ini akan seru nih kalau misalkan kalian masukin kayak gitu kalau misalkan kalian lagi konteksnya memang pipenya tuh harus ngelucu terus habis itu kalian ngelawak ternyata garing kembali lagi the show must go on kalian lanjutin aja apa yang menurut kalian baik untuk ditampilkan bahasa yang kalian gunakan masih tepat ya it's okay gitu dan seperti yang tadi Andi bilang kalau misalkan memang apa namanya harus ngelawak dan ini ya kalian juga kalau ngelawak jangan setengah-setengah kalau mau kalau mau ngelawak tuh urat ngalu putus kalau yang namanya putus putus beneran gitu jadi jangan sampai pada saat kalian ngelawak tapi kalian juga gak pede gitu sama diri kalian ini bakal lucu atau gak ya jadi kalian jangan set mindset kalian tuh jangan di set untuk kayak nge-push diri kalian sendiri untuk aduh ini lucu gak ya ini lucu gak ya tapi tolong set diri kalian bahwa oke I'm ready for this gue siap gue sampein gitu dan itu akan berbeda yang audiens itu akan menangkap aura kita jadi kalau misalkan kalian auranya flat kalian auranya kayak gak percaya diri audiensnya juga bisa jadi ya ngerasa kayak kalian tuh flat terus habis itu mereka juga kayak bisa bahkan gak menganggap kalian ada di depan sana gitu mereka fokusnya akan kabur gitu oke apakah menjawab ya oke makasih kak oke ada lagi yang mau bertanya mungkin terakhir sisanya di line ada lagi oke kayaknya gak ada kalau gitu kalau gitu thank you sharingnya kembali lagi aku pengen ingetin ke kalian aku pernah nemu quotes quotesnya itu judulnya aduh aku harus share screen lagi nih supaya kelihatan dengan jelas harusnya ada oke sudah jelas udah nampak oke me not your version of me jadi aku berharap aku bukannya berharap kalian untuk tidak mencetek satu sama lain ya kalian sharing terserah kalian cuman kembali lagi kalian adalah diri kalian sendiri jadi jangan menempatkan posisi kalian diri kalian itu adalah versi orang lain terhadap kalian gitu jadi let it go biarkan kalian mengeluarkan diri kalian itu seperti apa sih aslinya gitu oke paling itu aja dari aku sama Andi thank you untuk sharing hari ini kita sama-sama belajar aku sama Andi juga masih belajar jadi kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan pada hari ini aku sama Andi minta maaf kita akan ketemu lagi minggu depan oke kembali lagi ke Gabi thank you oke terima kasih Kak Andi dan eh Kak Gisya salah Kak Gisya dan Kak Andi untuk sharing-sharingnya oke nih teman-teman karena acaranya udah selesai gimana nih acaranya menarik banget kan ya dan banyak banget pesan-pesan yang bisa kita ambil dan kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya juga ingat selalu untuk putusin urat malunya pahami materinya dan pilih kata-kata yang tepat untuk mengimplementasikannya me not your version of me ya Kak ya bener kan ya betul nah itu ingat ya itu bagus banget sih kalau kata aku jangan pernah niru orang lain tapi jadikan diri lu tuh sebagai versi lu yang terbaik jangan lupa juga untuk ngerjain tugas yang telah diberikan dan mengikuti sesi kedua acara ini di hari Sabtu tanggal 31 Oktober jamnya sama seperti hari ini ya jam 15.30 sampai jam sekitar jam 5 atau 5 lebih sedikit maaf kalau aku ada salah kata terima kasih terima kasih sekali lagi buat Kak Gesya dan Ko Andi dan juga buat semuanya yang udah hadir di acara kali ini sampai jumpa di workshop sesi selanjutnya terima kasih semuanya terima kasih Terima kasih.